hai oke saya balik lagi sama gua set host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR wheel kali ini gua lagi ada di salah satu dealer resminya HSR di Bravo Motorsport dan ini di samping gua ada mobil Fortuner dia mau ganti velg dan juga mau pakai lowering kit dari HSR kita lihat nanti pemasangannya seperti apa dan tampilannya seperti apa nanti ya kita lihat aja selamat menikmati ini udah kepasang nih lagi dikenceng-kencangin banyak nggak Bang mau nanya ini kan dia dari yang asli dipakai lowering kit kita itu turunnya berapa banyak kurang lebih dua jari deh berarti masih luas banget ini ya karena kan sebenarnya ruangnya juga gede oke apa semua lowering kit kita turunnya dua jari hampir semua ada yang diganti lagi nggak sih kalau pakai lowering apa plug and play kalau untuk yang bawaan standarnya sesuai sama lowering kitnya ya udah tinggal plug and play tinggal pasang aja gitu ya oke oke ini kalau pengerjaannya nih Bang biasanya berapa lama ya kurang kurang lebih dua jam dua jam berarti kalau yang buru-buru susah ya nggak bisa buru-buru nggak bisa ya harus sediain waktu lagi untuk Fortuner kayak gini dia banyak yang dipongkar dulu bojoin sama aremnya Oh ini sebuah tadi dibongkar ya Iya bongkar dulu bawahnya coklat kalau yang biasa kan paling baut dua sama atas udah coklat itu biasanya apa tuh yang cuman baut dua gitu baut shock breakernya aja mobil apa maksudnya paling kayak brio jess nah kalau mobil-mobil kecil gitu biasanya berapa lama pengerjaannya cepetnya sih cepetnya satu jam kalau nggak ada kenalan satu jam yang gede-gede dua jam oke ini kalau untuk pengerjaan lowering kit gini bisa di seluruh toko HR apa dimana aja tokonya untuk yang ngerjain pekerjaannya ya mungkin yang bisa saya samperin sekitar Jakarta ya saya datang Oh kalau untuk daerah Jakarta Bang enggak yang masangin kalau untuk di luar kota ya mungkin mekanik-mekanik yang ada spuringnya Oh itu mereka juga bisa tuh rata-rata bisa untuk lowering kit doang atau bisa sama BBK BBK juga bisa kok toko-toko lain pun bisa mungkin kalau ada kendala-kendala mungkin dan telepon oh gitu ke pasan atau saya nah bang mau nanya perbandingannya nih ya kalau pakai yang standar sama yang lowering kit ini itu perbandingannya berapa banyak maksudnya untuk kenyamanan deh dari kenyamanannya gimana kalau kenyamanan sama aja sama aja cuman mobilnya agak pendek agak cepet Oh tapi ini karena cuman dua jari berarti enggak geserat ya harusnya ya enggak enggak mungkin lah cuman tampilannya doang aja lebih turun gitu ya oke oke siap makasih Bang enggak ya kok ini lowering kit untuk Fortuner berapaan kok satu set kan ini jualnya satu set dia di tiga juta tiga juta tuh udah sama pemasangan udah sama pemasangan betul ah dia kok kalau lowering kit itu tujuannya enggak bikin enggak tero cepet belum buat tanya kan enggak apa-apa jadi lowering itu tujuannya apa kok untuk bikin cocokin fitmennya aja sih ini tadi kalau nggak salah tadi kata si Bang Angga dua jari ya kalau nggak salah turunnya ya turun dua jari tapi kalau untuk Fortuner apa kelihatan gitu dua jari turunannya nanti nanti terakhir kita lihat aja fitmennya pasti lebih cakep sih eh selain untuk Fortuner lowering kita ini ada apa lagi untuk mobil apa lagi untuk jess jess terus oh banyak sih lupa gua yang diinget jess ya Riz ada Oh apa Ansa apa 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 tahu gitu gue nanyainya ke Bang Anggadi nih udah sekali jadi banyak ya untuk lower ringkit ya betul banyak harganya sama enggak kalau untuk mobil kecil harganya lebih murah dia cukup murah selisih 300 ribu aja sih Oh jadi 2,7-an kurang lebih oke udah sama pemasangan juga itu udah sama pemasangan kalau pemasangan kan ini 2 jam ya kurang lebih ya 2-3 jam 3 jam tingkat apa namanya ada karatan apa enggak di baut-bautnya tergantung kondisi mobilnya juga berarti ya betul kayak ini kan ini termasuk yang cepat berarti ya karena enggak ada permasalahan apa-apa ya lah mobil baru kita pernah kemarin pasang flight sampai jam 1 malam Eden sampai jam 1 malam betul kalau lu sendiri lu pernah pakai lower ringkit gak kok pernah perbedaannya apa sih kalau lower ringkit itu tadi gua udah nanya sebenarnya kan eh cuman beda Cepernya doang tadi kata Bang Angga ya kalau lu lu sebagai pengguna apa perbedaannya apa gitu nggak terumah nyaman tetap nyaman tapi bukannya ini logikanya ya maksudnya bodohnya gua gitu aja ya kan dia makin cepet bukan harusnya kalau misalnya kena hentakan nama malah tambah cek gitu dibandingkan tambah keras harusnya dibandingkan yang standar jelas lebih nyaman standar Oke tapi kalau dibandingkan dengan potong per oh potong per aman ya sih Oh ya nggak berani jawab ya karena bukan bukan bidangnya bukan lahannya tapi dulu pernah gua potong per Kenapa pernah lebih keras sih memang Oh bentar jadi ini perbandingannya bawaan potong yang pair sama yang lower ringkit kita nih ya kalau perbandingannya dari yang lower ringkit kita sama eh sorry lower ringkit kita sama bawahan nyamannya tetap sama enggak lah masih tetap otomatis pasti lebih Oh tetap nyaman yang bawaan karena ya balik lagi ya kalau lu pasti ada yang dikorbanin gitu ya tapi kalau dibandingin sama pair yang dipotong jauh lebih nyaman lower ringkit Oke tuh ya udah gitu itu doang cuman kalau cuman kalau potong per memang kalau potong per dia fiturnya bisa lebih dapat Oh ya tapi kan enggak nyaman ya bahaya sih kalau kata gua mah karena gue pernah nonton videonya Mas Aldi yang dia lagi pasang coilovernya obri nih lainnya ada di atas dari itu katanya potong percuma itu justru enggak aman dan kalau logikanya lagi ya kalau misalnya lo mau balik ke kondisi awal peru udah dipotong ya ngasih jadinya sedangkan kita ada juga jual gitu kan lower ringkitnya gitu jadi nggak perlu potong-potong pers ya gue sih logikanya gitu aja sih semakin ganteng semakin gak nyaman semakin gak nyaman itu ibunya lo nyaman gak apanya lo nyaman gak ya karena berarti enggak ganteng semakin ganteng semakin gak nyaman hahaha ya begitulah oke oke Aisyah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya gua asli tos magang undur diri-diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velg-ingat HSR Terima kasih telah menonton!